Pekan lalu, warga Kampung Pulo disibukan dengan aksi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta. Seperti biasanya kisah penggusuran, apa yang terjadi di Kampung Pulo pun tak lepas dari pro-kontra warga setempat. Di saat masih banyak warga yang enggan pindah ke rusun yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jakarta. Ada sebuah kisah unik yang tersisa di penggusuran salah satu wilayah terpadat di Jakarta Timur itu. Semua bermula saat mesin alat berat yakni eskavator hendak membongkar salah satu rumah di pemukiman yang berada di bantaran Kali Celiwung itu. Bukannya hancur dan rata dengan tanah. Rumah dua lantai milik pasangan mendiang Haji Musa dan istrinya yang masih hidup. Hajah Nani itu malah kokoh berdiri. Hal itu dikarenakan alat berat gagal merubuhkan rumah pedagang beras yang dikenal dermawan dan religius itu karena mesin alat berat mendadak mati. Namun dari pantauan yang ada, rumah Haji Musa itu tampak berdempetan dengan tetangganya. Sehingga fondasi yang kuat diduga menjadi faktor utama bangunan itu kokoh berdiri meski sebagian dinding sudah terkelupas dan tampak susunan batanya. Ketua RT11 RW3 Kampung Kulu, Kusir, juga membantah kisah-kisah misti soal gagalnya rumah Haji Musa itu dirobohkan.